Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para anak-anak kelas 7 A dan B Yang saya banggakan dan saya mempati Mari kita saat ini akan melaksanakan KPM Pelajaran Fikir Untuk itu kami harap, saya harap anak-anak agar mendekat Atau memegang HP-nya sendiri, kalau punya HP, kalau tidak punya HP ya Bagaimana, punya tapi juga banget tenang Nah, kemudian anak-anak yang belum share ya Saya absen, saya tahu, saya tidak tahu yang belum tahu Anak-anak kelas 7 A dan B Sebelum kita melaksanakan pelajaran Mari kita berdoa dengan membaca Purutul Fatihah Yang mana pahalanya kita hadiahkan pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW Berserta sahabat-sahabatnya Dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita Baik yang masih hidup atau tidak meninggal Juga kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita Baik yang masih hidup atau tidak meninggal Guru-guru kita yang masih hidup Orang-orang tua kita yang masih hidup Semoga diberi kekuatan Ditambah-tambah keberdekaan iman dan Islamnya Dipanjangkan umurnya dengan melaksanakan ibadah pada Allah SWT Diterima segala macam amal ibadahnya yang baik Dan diamuni amal ibadahnya yang jelek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi wa s-shallam wa raji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik ya'middin Iyakana'abudu'a'iyakana'as-ka'idina'as-berapa'al-mustaqim Suratullah zina'an amta'alihim wa'idul ma'lutuh bi'alihim wa'lattuh Alhamdulillahirrahim wa'lattuh bi'alihim wa'lidah ya'walil mu'minillah Anak-anak sekalian yang saya hormati kemarin kita melaksanakan atau membahas masalah cara atau tata cara sholat jamaah meliputi ada syaratnya menjadi imam dan syaratnya makmum kemudian cara membuat sob atau garis-garisan dalam jamaah kemudian juga kita telah membahas makmum masbuk kalian harus ingat jadi makmum masbuk ini makmum yang aslinya itu ketika dia berdiri bersama-sama dengan imam tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca suratul fatihah itu aslinya nah kemudian setelah dia tidak cukup waktu untuk membaca suratul fatihah bagaimana ya ikut saja pada imam tidak usah fatihah diteruskan tidak usah ya ingat nah kalau diteruskan bagaimana pak ya kalau diteruskan oh tidak usah diteruskan ya boleh-boleh saja tapi nanti kamu kalau tidak mengikuti imam berarti ketinggalan rupuk sudah tak jadi itu makmum masbuknya sudah jadi nah kamu kembali lagi lihat nah dari awal solifatul solifatul makmum adaan makmuman di layak ta'ala jadi masalah fatihahnya sudah ditanggungi imam nah ini makmum masbuk makanya kenapanya masbuk artinya masbuk ditawa ketinggalan nah mendahul itu didahul imam atau dia ini masbuk sabako yasbiku artinya dia ini berurutan berurutan dengan imam dalam pelaksanaan solat seperti itu nah kemudian setelah imam ini rupuk ikut rupuk walaupun ini hanya sepenggal yang dibaca atau hanya ta'ud saja untuk bila-bila masyarakat dan rujim kali-kali imam rupuk ikut rupuk nah karena definisinya adalah makmum yang bersama berdiri bersama dengan imam tidak cukup untuk waktu untuk membaca solatul fatihah jadi berdirinya bersama imam itu tidak cukup untuk membaca solatul fatihah berdiri bersama imam maka disini jadi imam ini sekurang-kurangnya dia ini adalah tahu tata cara solatul jamaah itu ada pun pandai dan tidaknya itu nomor 2 kemudian baca solatul fatihah tidak ummi tidak rahal ummi itu bagaimana ummi itu tidak bisa baca dan menulis tidak bisa baca dan menulis tidak bisa baca dan menulis nah kalau nabi nabi itu ummi ya sudah baca dan menulis dia kan punya mojizah dan nabi pun mengangkat seorang imam nah bukan main-main jadi mengangkat imam siapa yang dijadikan imam apa ubai bin ka'af nah ubai bin ka'af ini dijadikan imam karena suaranya indah dan bagus nah indah itu berarti bagus tapi bagus indah seperti itu nah ini Rasulillah itu nah ini mematuhi ingat nah kalau seandainya menemukan imam dalam keadaan sujud dalam keadaan sujud kemudian dalam keadaan ya rukuk nah kalau rukuk mungkin juga seandainya seorang yang akan berjamaah masuk dalam lokasi jamaah imam rukuk langsung saja ketika imam rukuk harus ikut rukuk tidak boleh menunggu imam langsung rukuk kalau ketika dia rukuk bisa bersama-sama dengan imam tupuk ninah artinya tupuk ninah bagaimana yaitu ketika dia rukuk bersama imam itu tapak tangan dua tapak tangannya itu sudah memegang rutut nah itu aja tupuk ninah langsung aja ikut apa namanya tiga nah ini rukukatnya ditanggung imam sudah dapat sudah dapat satu rukukat karena ada satu faedah man adraka rukukatan eh wakot man adraka ruku'ah wakot adraka rukatan itu faedah faedah wikiyah wikiyah man adraka ruku'ah wakot adraka rukatan nah barang siapa menemukan rukuk bersama-sama dengan imam maka dia adalah mendapatkan satu rukukat satu rukukat nah seperti itu ini juga dikatakan ma'umah 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 bahkan karena dia tidak tidak berdiri bahkan menemukan imam dalam keadaan rukuk dia terus langsung takbir Allah Akbar wa'umah wakot ikut rukuk setelah rukuk walaupun belum membaca Subhanallah tapi tangan dia tampak tangannya sudah lempel pada halutut jadi maka dia selamanya saya mendapatkan satu roka nah saya selai rahmanirrohim selanjutnya saya rasa kemudian cara melihat workshop ini kalau menurut dalam istilah pikir pertama ini depan itu laki-laki dewasa depan sampai berapa shop, dua atau tiga shop atau satu shop kemudian disambul anak-anak laki-laki ini setelah itu baru permuahan diwasa nah kalau istilahnya di jawa ini gendak jadi dibuat satir di paruh yang separuh ditak di kartir ditingget tutup sebelah kiri makmum belakangan makmum laki-laki itu istilahnya di Indonesia seperti itu kalau di luar sana tidak ada nah ini gendak Malaysia Singapura itu ya kebanyakan itu orang yang mudah ke sana itu dari Indonesia ya ikut seperti itu kalau tidak sampai bangladesh atau pakistan atau India ya tidak ada seperti itu berjamaah ini tetap depan-depan ini laki-laki belakangnya ini anak-anak laki-laki kemudian setelah itu baru permuahan permuahan atau permuahan diwasa seperti itu ini tata cara sholat berjama kemudian di sini ada keterangan kalau pak umumnya itu hanya dua orang ya ini di situ dijelaskan yang satu belakang ini seperti itu nanti tengah ini kan kosong wah tidak nyambung jamaannya jadi kalau dua orang tetap di belakang imam tapi kalau seorang nah ini di belakang imam tapi di sini supaya bergibat dengan imam jadi jari-jari atau ujung jari-jari kakinya makmum ini di belakang komiknya imam seperti itu jadi tidak jaraknya tidak terjauh tapi jajat cetan maksud maksudnya gitu jamaah itu selalu diganggu oleh cetan ketika stopnya itu ada yang kosong saja itu tidak bisa diisi jadi kalau bisa itu antara jamaah dan makmum satu di satunya itu dia punya pundak ini nempel jadi berimpitan seperti di sini itu kalau menurut istilah tata cara suatu jamaah ya kurang menikah juga pra-abdol jamaah soalnya apa ini makmum itu dalam pengisi soft itu kurang rapat kurang rapat jadi rapat ini dimasuki jamaahnya tidak begitu jemput itu kalau saat ini ada makmum datang makmum yang datang ini tetap di belakang imam kemudian yang di belakang yang pas ini yang ujung dari kakinya itu di bawah halus di belakang tumenya imam ini supaya muncul satu dua jangka berhenti satu jangka lagi berhenti diterhatikan caranya begitu nah ini kalau kamu seadinya tidak jaring ya saya praktekkan karena penting ini perlu praktek selanjut jamaah nah kalau kamu di pesantren ya pesantren itu jamaahnya ada yang iren yang limam nah ini tidak betul juga jadi 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 anak itu yang sportif itu loh artinya apa bertahun jawaban sepen tidak sekecil imam ya tidak 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 karena sholat jamaah itu keistimewaan atau keutamaannya itu besar sekali orang jamaah mereka mereka malekah tidak 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 malekah sudah doakan orang-orang yang merasakan surat jamaah supaya apa diamuni harus terima dengan ibadahnya itu malekah mana kamu tahu kalau kamu tanya dari mana keterangan itu dari kitab ada di dalam kitab keterangannya seperti itu jadi baru kita melaksakan sholat berjamaah saja dengan bagus artinya sholat itu dirapatkan kemudian tidak bermain-main ini malekah mendoakan pada jamaah tersebut supaya diterima seibadahnya dan diambul diusaha ini masalah makmum kemudian cara mengingatkan imam kita ulangi lagi cara mengingatkan imam itu kalau perempuan dengan pakai tepuk tangan tepuk tangannya jangan begini kalau bukan gitulah itu batal sudah melebihi dua kali berkurut-kurut dari sini 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 lagi sini lagi jadi ada empat kali dia akan berkurut-kurut batal nah bagaimana cara sekali saja jadi tapak tangan itu dihantam dengan atasnya tapak tangan kanan tapak tangan kiri itu dihantam ini toto eh toto dihantam dihantam supaya apa supaya syaitannya itu bisa dihantam yang telah mengganggu tapak tangan nah dari kalau perempuan cara mengingatkannya imam itu ketika ketika salah dengan bertepuk tangan kalau laki-laki dalam bacaan tapi kalau ketika mengingatkannya imam melihat mengingatkannya imam ya sulat batal merubah niat namanya merubah merubah niat diubah untuk apa yaitu mengingatkan pada imam jadi bagaimana yang betul sebenarnya hanya kalau ingat mengingatkannya imam ya dihantam mengingatkannya 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 Allah mengingatkannya 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 tapi selainnya di Jepang bagaimana bisa bisa-bisa ya bisa-bisa saja kalau di Jepang sudah sudah terkortini soalnya tiap di Jepang kita itu berjama' di masjid karena kita di Jepang itu yurutin jama' adanya itu hidayah yurutin jama' karena terhidayah Allah aklam menghidayah itu ya sulit ya tidak sulit dikankan sulit soalnya apa jajah ini kalau laki-laki cara mengingatkan imam dengan subhanallah tapi miliki imam mengingatkan lihat mengingatkan imam ya batal soalnya kok lupa soalnya merubah ini ya belajar ini dihantikan sikir lagi sikir pas itu apa imam ada salah seperti itu ya cara mengganti imam yang bantah maka disini ini ketika selah berdamah itu dibelakang imam ini anak yang atau orang yang mampu jadi imam kadang-kadang orang itu ya pinter tapi tidak mampu tapi tidak mampu itu memang jawa seperti itu yang itu itu sudah menjadi penaluri orang jawa seperti itu yang melihat dan yang melihat terang 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 jadi belakang imam ini kalau di sini dalam LKS kamu itu yang bertempat sebelah kanan soal bertempat itu terserah saja kanan kiri tengah yang apa apa tapi yang jalan itu ketika nang jadi kesalahan dalam berjamaah maka wajib diingatkan wajib diingatkan yang mengingatkan ini jangan sampai lihat harus apai wajib diingatkan berhasil 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 nah pertama itu Allah iya berarti dia ini kalau ada orang yang rajin jamaah nya rajin jamaah nya tapi dia ini ilmu yang murah ya ini anda patut jadikan imam jadi paling kurang imam ini pertama ada iman pada Allah dua kalinya perasanatan dari Allah dan mawanya Allah Allah jadi orang yang ada di belakang imam ini kalau kalau imamnya batal maksud jangan jangkanya jalan tiga kali berturut-turut jadi jangka sekali dua kali berhenti kira-kira setelah muqnina artinya berhenti itu cukup waktu untuk membaca suratul fatihah berhenti ini adik saya selai rahman rahim jadi yang di belakang imam ini agar kini adalah orang yang pandai artinya mampu meraksanakan jadi imam dan bacaannya tidak atau pelak dan nanti ubah-ubah jadi imam yang di belakang imam maju ke depan tapi majunya itu jangan sampai tiga kali melangkah dua kali berhenti sampai apa namanya posisinya menambah temannya imam menurutkan imam jadi orang pengadrap yang imam itu menuduh orang terserah tapi yang jelas ini penggantinya itu harus melaksanakan posisinya imam baik baik membayar bukan zakat tapi sosial ini dihati kalau jadi kalau imam jantan itu langsung kemudian 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 salat jamaah kemudian salat dua saja apa satu hujan lebat kedua kalinya sakit hujan lebat ini bagaimana definisinya atau penertiannya apakah hujan lebat itu sudah termasuk udhulnya salat ya terlalu lama pokoknya ketika datang hujan orang itu pakai pakaian mau pulang di masjid kalau ke masjid itu pakaiannya bisa basah kuyuk dan itu pelanggerani pelanggerani ini so so ini kadang-kadang malah seperti lemboh padahal itu penting baca doa doa ketika ruput ketika sujud ketika itu mengandung keistimewaan masing-masing dari beberapa kalimat daripada beberapa huruf ada keistimewa hanya jangan disamakan kitab yang lain itu itu kodoh kitab tinjil itu kodoh kitab tapi kitab tinjil bagaimana yang belum rusak itu angin lalu 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 jadi halangan yang pertama adalah hujan kedua kalinya sakit tapi kalau maksa dia jumatan juga boleh-boleh saja disini ada tambah lagi sakit yang membuatnya merawat orang sakit karena melindungi jiwa seorang manusia yang lebih baik daripada menjaga berjamaah daripada menjaga berjamaah jadi juga sholat jamaah itu dibanding dengan apa namanya itu menunggu orang yang sakit tidak sangat ini masih ditampakkan menunggu orang yang sakit di sana ya tidak jadi ya betul orang menjenguk orang sakit itu menunggu menunggu kipaya tapi setelah dihadapkan kepada masalah ibadah mahluk dengan apa namanya ini ibadah suweri mahluk nah ini sebetulnya ya lebih utama ibadah ibadah mahluk jadi bukan berdasarkan nama ibadah yang mendajar pengalaman orang tapi orang dasar ibadah Uyurnya sholat berjamaah itu dua Satu hujan Dua sakit Nah sakit ini ya Kalau maksa sholat jumat ya boleh Bukan tidak boleh Tapi dia mendapat kemurahan Itu juga hujan lebat Nah hujan lebat ini juga termasuk Udurnya sholat berjamaah Nah pengertian daripada Hujan lebat itu bagaimana Hujan lebat itu kira-kira diahujannya itu Atau orang yang mau berangkat ke tempat berjamaah itu Dari rumah sampai ke tempat berjamaah itu Pakaiannya dah basah kuyuk Jadi alhamdulillah pakaiannya dah basah kuyuk Nah disitulah Dianjur diperbolehkannya meninggalkan sholat berjamaah Atau seorang laki-laki Laki-laki bagaimana tadi itu Sakit Sakitnya bagaimana Berarti sakitnya ini Ya misalnya dia meninggalkan sholat jamaah Betul sholat jamaah Itu ya begitu juga Halinya untuk berjamaah ini Rasanya selur 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 Apa namanya itu Dan namakan Ujurnya sholat berjamaah Saya ulangi lagi Kalau menunggu orang yang sangat Sakit sangat Nah Ini kalau ibunya bolehlah Jadi laki-laki ini Kalau penuhan bukan Laki-laki Ibunya sakit Tidak mau ditinggalkan Nah Lai rasa sholat jamaah Lai kwele Nah itu baru Boleh Ya ya Kalau anak perempuan ya tidak Anak perempuan ini Kalau laki dia sudah punya suami Itu bukan Hak daripada Ibu itu tidak Tapi hak daripada suaminya Ini Nah begitu juga Merawat orang sakit Ya merawat orang sakit Merawat orang sakit ini Ya Dikatakan Punjut Tapi Dia ini Kalau Dokter Apalagi Dokter Ini kan Dia itu kan Lebih Bisa apa namanya Itu meninggalkan Merawat Daripada Tidak merawat Jadi Tidak merawat Rasulat jamaah Di komanti Dan Masjid Jadikah Seperti di kawasan Masjid Di Suwondo Itu kan ada Jadi Nah Jadi Di komanti Nah ini Orang yang Menjamaah Apa namanya itu Merawat Dokter Merawat Jadikah Atau Jidurawate Jidurawat Perawat Perawat Dan dokter Nah ini Tetap Lebih utama Melaksanakan Selatuh jamaah Kemudian Baru Merawat Laki Karena ini Jamaah ini Penting Bagi orang Mereka Yang melakukannya Nah kalau orang yang tidak melakukannya Tidak dapat Manfaat Tercuali Kalau Diri hidupnya Dilingkup Orang-orang Yang berjamaah Di Orang Itu Untuk Manfaat Jamaah Jadi Ini Bagi Sebuah Kawasan Tanggah Jamaah KB Yang Sola Yang Malah Yang 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 Jamaah Tapi Yang 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 Ibi Nah ini Danak Betul Danak Betul Ya Ini Banyak Seperti ini Nah Dibillah Minzali Ya Nah Ini Seperti Juga Menjaga Orang Yang Mesjang Sekarati Maut Nah Perjalan Kemudian Tiga Aman Boleh Boleh Saja Tapi Tidak Amanya Itu Kalau Mama Berangkat Ke Masjid Itu Salah Satu Daripada Lima Perkara Itu Rusak Nah Salah Satu Perkara Perkara Rusak Bawa Ini Bawa Nyawa Ini Bawa Ini Bawa Selamat Jawa Bunung Gunung Bawa Dipucur Diratakan Shorat Berjamaah Bawa sakit kemudian disini tidak menjelaskan keistimewaan daripada sholat berjamaah tidak ada disini padahal keistimewaan sholat berjamaah itu banyak sekali terutama menyukuri imat Allah meramaikan tempat ribad dan Allah meramaikan syairillah syairillah itu apa tanda-tanda kebesaran Allah contoh syairillah jadi syairillah menjaga sering melihat atau melihatkan atau menghormati syairillah tanda-tanda kebesaran Allah ini termasuk takwa takwa yang keluar dari hatinya sangat dalam kemudian ada lagi setengah daripada keutamaan sholat berjamaah adalah sholat berjamaah itu dibanding sholat sendirian selisihnya 27 geraja sholat berjamaah menemukan takdirotul ikhroh bersama imam ini pahalanya sama dengan haji dan umrah hanya kalau segera sekarang haji yang umrah sulit sulitnya dibatasi karena keadaan benarnya dimasih biasa tapi Allah SWT itu menurunkan wabak ini karena manusianya itu tidak berpikir kenapa Allah menurunkan wabak wabak itu apa wabak itu penyakit yang merata sifatnya menurunkan itu wabak ini karena manusianya itu banyak tingkah sudah golib jauh daripada mensyukuri nikmat Allah hasil ramek mensyukuri tak tapi jauh aduh mensyukuri nikmat jadi untuk nikmat itu cukup alhamdulillah bantok aku di paling ini itu bukan bersyukur namanya alhamdulillah itu ya bersyukur tapi tidak bersyukur yang dimaksud dalam syukur miturut bahasa dan istilah miturut bahasa syukur itu sama dengan istilah ketika memuji jadi ini cukup rewek bertorek 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 bahasa alhamdulillah ya bilalamin seperti itu uji jadi diucapkan hati berangan angan hati berucap hati risan berucap hati berangan angan nah ini syukur miturut bahasa lakalamin turut istilah fi'lun yun bi'u ini pekerjaan yang timbul karena suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada seseorang sehingga kenikmatan itu ditempatkan pada tempatnya contoh 3 4 nanti kita waktu zuhur ya satu zuhur ada adzan sunah zuhur ini kalau kita itu termasuk mensyukuri nikmat ya nikmat Allah yang berada kita sejak pagi sampai tengah hari ini tidak ada sesuatu apapun yang menyakitkan atau merungsingkan gak enak jadi lancar-lancar saja tidak ada apapun masalah yang menjadi gendala nyusah ke apa nyulit ke apa ngelara ke enak nah ini bersyukurnya kita itu setelah mendengar adzan kita pergi ke tempat untuk apa anak corok jalanin yang boleh nyoboh ini yang boleh bola ini ada sumur lagi pulah soalnya pulah ini sudah multi apa namanya itu tempat sudah apa namanya itu sudah bisa dibuat bermacam-macam macam-macam keperluan yang berkaitan dengan adanya pulah kalau ini ada sumur nah ini sumur itu ada pagi ada tapi tidak seperti itu sekarang dinaikkan ke atas di turunan ke bawah di turunan ke bawah di turunan ke bawah itu ada wc ada tempat mandi kalau di turunan ke bawah wc itu di bawah babatan dalam dalam rumah mandinya ya di tempat sumur itu ada pekiwane wc pekiwane apa boleh pekiwane itu persegi loh bukan persegi yang lho lakukan banyak di ini lho kaya bedok tapi lho tak mengikali karena sekarang dia ada seperti itu kita melaksanakan wujud kemudian kita bergendak untuk melaksanakan sholat berjamaah nah ini menyukuri nikmat ada kesehatan jadi syukur itu melaksanakan suatu pekerjaan yang sepeda dengan apa yang dituntut oleh pekerjaan tersebut seperti tadi itu kekulih adhan sholat al-sholat kita dituntut untuk melaksanakan sholat pergi ke tempat untuk mengambil air hidup cukur-cukur naik tempat di jamaah nah ini namanya syukur nah kita mau pergi ke tempat sholat berjamaah saja itu baru berangkat itu tiap-tiap satu jangkah itu sudah sodakok nah jadi jadi bentuk-bentuk sodakok itu seperti apa melaksanakan atau pekerjaan atau mengayunkan kaki untuk pergi ke tempat berjamaah itu sudah termasuk sodakok jadi banyak sekali keutamaannya sholat jamaah tapi di sini satu pun tidak dijelaskan nah di sini hanya dikatakan yaitu pertama namanya itu azan dan iqomah kemudian setelah azan dan iqomah jadi antara azan dan iqomah itu ada sholat ketentuan adhan dan iqomah kemudian baru ada sholat jamaah ini ketentuan apa namanya itu sholat jamaah jadi tidak ada keistimalan atau hikmah keistimalan atau hikmah atau keutamaan daripada sholat berjamaah nah ini jadi kurang jadi diantaranya diantaranya hikmah ikmah ikmah keutamaan nah ini saya tuliskan ini coba yang ikut jaring ini streaming ini kamu tulis ya nanti suatu ketika kalau sudah ada tata tatap muntah tatap muntah nanti saya tanyakan ini ketika saya mengajar sholat berjamaah atau mengulangi lagi pelajaran sholat berjamaah ya sebenarnya itu kita akan apa namanya itu melaksanakan doa zikir dan doa tapi di sini saya saya ulangi lagi karena tidak ada atau kurang mungkin ketika saya menerangkan itu kamu tidak ada atau di sini memang ada yang belum saya tunjukkan rupanya diantara hikmah diantara hikmah hikmah ini keutamaan atau keutamaan kata keutamaan sholat berjamaah saya satu nah sholat berjamaah lebih abdol 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 yang utama adalah abdol daripada sholat sendiri sholat sendiri selisih 70 eh 27 gajah kedua kalinya ya mengagumkan tanda-tanda kebesaran Allah mengagumkan tanda-tanda kebesaran Allah tanda-tanda apa takaruk ini saling ngabar satu sama lain jadi takaruk takaruk 5 Ta'aruf melahirkan Si'at Islam Setiap Langkah Menuju Sholat jamaah menuju Menuju Tempat Sholat jamaah Adalah saudara Nah ini kalimat saja Jadi sholat terjamaah lebih abdul daripada sholat sendirian selisih 27 jajat Mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'aruf melahirkan si'at Islam Setiap langkah menuju tempat sholat berjamaah dalam saudara Allah Menemukan Menemukan Tak biratul ihraun ya ikmam 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 Ini Ini adalah Di antara hikmah atau keutamaan sholat berjamaah Nah jadi kamu tulis ini jangan dati tulis Nanti kamu tidak dapat ilmu Penting ini Jadi nanti kamu hidup dimana saja diusahakan sholatnya itu dengan cara berjamaah Ya ada dengan cara lain Nah tapi dengan cara lain ini Kita akan terangkan Memangkan lagi Ya tak usah Nanti terlalu Sele-sele Kalau tidak dipahami saja Jangan cukup Nah ya Ini Ya selanjutnya Miturut Kokok pembahasan ini tadi itu Ya Kokok pembahasan adalah Zikir dan jua Wah zikir dan jua Nah ini sekarang kamu lihat L.A.S.A. Ini truk pejol ini lari kemana Nah ini Ini ditulis Jangan sampai tidak Tolong Jangan sampai tidak Mesti kelihatan ini Sudah Di sini Di sini ringkasan materi Keutamaan zikir dan jua Keutamaan zikir Nah tapi Sebelum kita Melangkah ke Masalah Keutamaan zikir Sekarang kita Mengetahui Tentang Pengertian daripada zikir Pengertian daripada zikir Zikir itu kalau Miturutbahasa itu ingat Mengingat Jadi zikir itu ingat Atau menyebut Zakaro yaitu zikron Menyebut Nah jadi kalau Seorang ini Menjur zikir Artinya menyebut Nah ini Sama dengan Orang yang sebut adalah Melahirkan rasa Cinta Jadi kalau kalian Menjur zikir Dengan kalimat-kalimat Keutamaan Atau Lapat-lapat Ya seperti Contoh Asmaul Husna Atau Bismillahirrohmanirrohim Kan hanya Ringan saja Kita baca Bismillahirrohmanirrohim Tidak perlu moda Tidak perlu tenaga Nah ini Disini Termasuk Banyak sekali Keutamaannya Tapi disini Tidak ada Hanya penanggara Dari buddha al-syaiton Nah berdasarkan ini Surat musilat Nah yang artinya Dan jika Syaiton Mengganggu Dengan suatu gangguan Maka Mohonlah Pelindungan kepada Allah Ini arti Dari buddha al-syaiton Ayat 36 Dari buddha al-syaiton Ya sebab apa sebab Ya ini mungkin Kalau disini Ada mazha Ada mazha Mazha Kalau ada mazha Ini tahu Maza Mungkin dari kalian ini Dari sebanyak orang itu Yang di dunia itu Yang mazha Padahal dunia itu Ya cuma sebentar aja kok Ya murah Saat bulan Bura'u terlawe'yewu Ditip kospedya Terlawe'yewu Raha cukup Saat bulan Ini Jangan dapat Ngelmu banyak Kalau untuk beli rokok Itu cuma dapat Satu bungkus Lebih Dikini rokok Rokok Jalung Budang-danggara Merantuk Kalau jalung Yang Model sekarang Jalung apa Itu rancangnya 25.000 Jadi untuk rokok Sepungkus Kena ikut sekolah Dibiasa ulan Mungkin itu Dihutang lah Kena ikut Ditarik Bagi-bagi Paling-paling Ini Api semester Kalau semester Ini ada Kertu Sahriyah Tadi bayar Ya Jadi gitu Aja Nah itu Ada Kalau orang itu Hanya Mereka Alhamdulillah Mindah Alhamdulillah Bersambung Beran Liat Liat Masihkan Dinti Ya Bismillahirrohmanirrohim Kamu lihat Kata-kata Bismillahirrohmanirrohim Kelihatannya ringan Nah ringan Dari orang bismillahirrahmanirrahim Bisa lagi lahir 5 tahun di sisa ucap Dari orang ringan Di luar kepala Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah Kata-kata bak ini Benerti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lafadahnya ini Nah Tadi kan masalah dikir itu nyebut Mengingat Nah mengingat Nah Kalau Miturut istilah Pengertikan dikir itu Itu mengucapkan Talimat-talimat Baik itu Al-Quran Karena Memohon Berita Allah Nah Sekarang Ba ini ada Aspa'ullah khusnah Basit Nah Basit Basur Atau Basir Basit 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 Basur Bakit Ada lagi Nah ini ya jelas empat Basit Basur-basur Bakin bernuk Nah kemudian sin Nah sin ini Sami'un Sami'un Sama Sama ini apa Mendingan Nah Saya Mim Muhaymin Ya muaymin Ya salah Muminun Muminun Ini baru bislah Ini kalau kita mengucapkan Lafad Bismillahirrahmanirrahim Sudah mengandung Beberapa asma pulbus Nah Oh seperti Nah Ini kita Sebegah kasihan Saya mau pindah ke kelas 9 Jadi Jadi Campun Besok kita teruskan Dan yang belum Melaksanakan tugas ini Saya Nanti kalau sudah Hampir Atau Habis bulan ini Kok tidak Setor-setor Terima kasih Saya Dikerjakan ini Yang terakhir itu kemarin adalah Ini tidak saya kasih lagi Selasa tanggal 20 Nah bulan 11 Eh bulan Bulan Uru Uji kompetensi Tiga Nah ini kamu Kamu kerjakan Nanti kalau tidak ada yang bodoh Laki-laki ini Satu pun belum ada yang Setor Nah ya Ini nanti saya tarik Yang perumahan juga begitu Nanti saya cari Mana rumah dia Orang tahu Kita Parah yang tahu Orang berpahal sehari Orang berpahal sehari Tapi orang bodoh Orang berpahal Nah Sekarang kita tutup Dengan benda Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati